Selamat pagi pemirsa, apa kabar anda? Pagi hari ini, semoga menyenangkan ya hari ini Dan sebelum memulai aktivitas anda, jangan kemana-mana seperti biasa Saya Rian Ibrahim hadir memberikan informasi dari dunia hiburan dan selebriti tanah air terlengkap dan terpercaya Satu jam ke depan, hanya di Insert Pagi Oke, kita akan langsung lihat informasi yang pertama Namanya juga selebriti ya, harus bisa menjaga penampilan Dan kalau misalnya kita lihat di Instagram beberapa selebriti tanah air Terbanyak juga nih selebriti yang melakukan perawatan Dari mulai yang simple-simple seperti potong rambut Kemudian sampai yang ekstrim ada yang tanam benang Kemudian juga setrika muka, itu hak mereka Dari mulai bayar sampai di endorse sama klinik kecantikan tersebut Nah, pemirsa, kali ini kita akan lihat secara langsung ada beberapa selebriti tanah air Yang kabarnya rela melakukan perubahan pada dirinya Di antaranya ada Nikita Willy, kemudian juga Prilly Latukon Sina dan juga Reza Rahadian Jadi kalau Prilly sama Nikita Willy, kabarnya mereka ini rela untuk diet Mendapatkan peran, termasuk juga Reza Rahadian Yang kabarnya menambah bobot badannya untuk mendapatkan perannya Seperti apa selengkapnya? Hanya di Insert Pagi Demi totalitas dalam berakting, seorang artis wajib melakukan apapun yang dituntut oleh sutradara Termasuk melakukan perubahan penampilan secara drastis, mereka pun harus mau dan harus bisa melakoninya Insert Pagi akan mengupah sisi menarik dari Nikita Willy, Reza Rahadian, serta Prilly Latukon Sina Yang beberapa waktu lalu mengubah penampilannya demi peran yang mereka dapat Seperti apa lengkapnya? Berikut liputannya 16 tahun lamanya berkecimpung di ranah akting Membuat artis cantik Nikita Willy kian matang dan teruji dalam memerankan setiap karakter yang didapatnya Perubahan dan dinamika yang terjadi di panggung akting Mau tak mau pula harus ia ikuti Demi terjaganya eksistensi karir yang selama ini masih tetap terjaga dengan baik Ya, Nikita bahkan sudah paham betul bagaimana dirinya harus menghadapi persaingan yang semakin ketat di panggung hiburan Dan salah satu kunci mengapa dirinya masih bisa tetap bertahan dan diminati banyak orang adalah Ia mau melakukan apa saja yang diminta oleh sutradaranya Seperti belum lama ini, Nikita harus mengubah potongan rambutnya Serta menurunkan berat badannya secara drastis demi peran yang dilakoninya Jadi emang apa ya, harus bisa memerankan apa aja gitu Waktu itu kemarin jadi peran umur 25 tahun Sekarang balik lagi ke umur 17 tahun Jadi harus bisa kayak gimana pun Jadi sutradara meminta turunin berat badan Atau naikin berat badan Panjangin rambut, panjangin rambut Ya, kita harus ready gitu Karena itu yang harus kita lakukan kewajiban kita sebagai aktris Menurunkan berat badan Dan kemarin aku sempat extension kan buat iklan Jadi aku contoh extensionnya Pakai rambut asli Rambut asli Di sini sinetronya komedi Mungkin orang-orang taunya selama ini aku menyedrama terus kan Nangis-nangis Sekarang aku jauh dari kata nangis-nangis Ini lebih cewek yang tegar Terus komedi ya seperti yang aku bilang tadi Jadi ekspresinya agak berubah ya Kalau misalkan sedih komedi dan sedih drama kan beda gitu Jadi aku harus bisa ngebedain itu Tak mudah memang melakukan apa saja yang diminta sutradara seperti yang pernah Nikita lakukan selama ini Namun sebagai artis yang sudah cukup berpengalaman Nikita menyadari bahwa hal itu adalah tantangan yang harus dihadapinya Wanita 22 tahun ini bahkan tak menutup mata Bahwa setiap pekerjaan apapun yang dilakukan Semua memiliki resiko dan tantangan sendiri-sendiri Aku memang suka challenge ya gitu Jadi aku disuruh menjadi peran petawi Waktu itu kemarin film jadi cewek Bali gitu Ya harus bisa gitu Karena challenge ya memang lebih fun gitu Dan selagi aku masih muda aku pengen mencoba peran apapun gitu Dan genre sinetron apapun Semuanya ada tantangan tersendiri ya Semuanya seru Dan semuanya menantang Kalau ini mungkin aku harus lebih banyak belajar lagi Soalnya kan selama ini aku terlalu drama gitu Dan sekarang sinetronnya lebih apa ya Nggak ringan sih Cuma lebih harus lebih santai memainkannya gitu Demi totalitas peran juga Reza Rahardian melakukan apa saja yang diminta Pemeran presiden ketiga B.J. Habibie dalam film Habibie Ainun Serta Rudy Habibie ini Beberapa kali mengubah penampilannya untuk bermain di sejumlah film Seperti dalam film Pendekar Tongkat Emas Reza mau tak mau harus memanjarkan rambut sesuai tuntutan skenario Begitu pula saat memerankan B.J. Habibie dalam film Rudy Habibie Ia juga melakukan apa saja sesuai kebutuhan yang dituntut kepadanya Sebagai artis yang terbilang multi peran ini Reza pun pernah menegaskan sikapnya bahwa ia memang sangat menyukai setiap tantangan Yang ada pada peran-perannya di film layar lebar Hampir peran-peran yang berbeda Orang bisa menikmati karya melalui peran-peran saya dengan sesuatu yang tidak monoton Tidak membosankan Karena sama terus Khususnya mungkin tahun ini agak satu Apa ya saya sangat happy di tahun ini karena tiga-tiga film saya semuanya beda Oh belum masuk sih karena belum ikut festival Cuma tiga-tiganya beda Ada My Stupid Boss, ada Rudy Habibie, ada tiga serikani Dengan konten yang berbobot Jadi I'm so happy Saya tidak ingin ada kompromi apa-apa Semua kalian semua akan dicabut Bagaimana? 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 Begitu pula ketika Reza bermain dalam film berjudul My Stupid Boss Ia tampak berbadan jauh lebih gemuk dari biasanya Perubahan fisik secara drastis pada diri Reza itu Rupanya tak juga dikarenakan ia harus memenuhi tuntutan skenario yang ada dalam film tersebut Bermain bersama bunga citra lestari dalam film itu Reza berhasil menaikkan bobot badannya hingga mencapai 7 kilogram Bersama Nikita Willy dan Reza Rahardian Satu lagi artis yang pernah melakukan sejumlah perubahan penampilan Demi peran yang didapatnya adalah Prilly Latukonsina Namun berbeda dengan Reza yang diwajibkan naik berat badan Prilly malah sebaliknya Ia diharuskan menurunkan berat badannya demi total memerankan sebuah karakter Untuk mencapai hal itu Artis yang digadang-gadang sebagai kekasih Alianda Sherif ini pun Sempat melakukan biat ketat agar berat badannya bisa turun sesuai kebutuhan Dari 44 aku tuh waktu itu sempat 44 kan Selesai sinetron makanya banyak jadi sempat 44 Terus sekarang 39an tuntutan dari sana Karena kan sutradaranya mau tuh aku tuh looknya purus, ceking, krempeng Terus matanya celong gitu Emang kayak gitu kan karakter fisikalnya emang kayak gitu Terus rambutnya juga panjang makanya aku gak potong-potong rambut Sebenernya aku udah gerah banget rambut aku panjang kan Cuma karakter fisikalnya harus rambutnya sepinggang Jadi aku gak ngapa-ngapain rambut aku Dan gak boleh dimodel-modelin Karena kan anak Nisa ya harus panjang gak ada modelnya gitu Aku makan kayak makanan kucing ya dikit banget Pagi cuma roti sehelai Sehelai aja jangan sedih Terus roti tawar itu ya sehelai Terus yangnya itu kentang rebus sama bayem Abis itu sorenya buah Nah terus udah 2 hari melewatkan menu makanan yang seperti itu Besoknya diganti sama nasi Tapi nasi merah ya Nasi merah yang organik Cuma 5 sendok doang Abis itu dengan laupauk yang agak kurang enak kalau dilihat ya Diserasain juga gak enak sih Soalnya direbus, direbus, dibakar kering Gak pake mentega, gak pake minyak Jadi yaudah hambar aja rasanya Terus sorenya buah lagi Dan buahnya juga cuma boleh bengkoang Pir, apel, labu siam Kalau mau cepet kurus sih bengkoang sama labu siam ya Karena dia gak terlalu manis kan Jadi aku ya udah makanan bengkoang Baru 10 hari udah 5 kilo Dikita Willy, Reza Hardian, serta Prili Latukon Sinang Merupakan segelintir artis di tanah air yang rela melakukan apa saja Demi totalitasnya memerankan sebuah karakter Namun selain mereka Ada juga beberapa artis yang justru berpikir berkali-kali Untuk melakukan hal yang sama dengan mereka Buat Prili Latukon Sinang Kucing mana yang makan roti Gak ada loh kucing makan roti ya Tapi kalau kita lihat perubahan dari seorang Reza Hardian Memang sangat luar biasa sekali Ini terbukti film-film yang dicatatkan juga mencatat penonton yang sangat banyak sekali ya Dan kalau kita tadi lihat Pemirsa Ada Prili beserta Nikita Willy yang katanya harus diet ketat untuk mendapatkan peran Oh itu diet ya Kok gak kelihatan sama sekali hasilnya ya Tapi kita doakan yang terbaik untuk mereka Prili tetap seger, tetap cantik dengan umur 20 tahun Termasuk Nikita Willy juga tetap seger ya Cabi-cabi gimana gitu dengan umurnya 22 tahun ya Pemirsa bukan 32 tahun Baik selanjutnya kita akan melihat informasi dari 2 orang yang sedang berbahagia Ini merupakan selebriti yang sangat luar biasa sekali Mereka kemarin happy karena habis fitting baju untuk resepsi pernikahan mereka Yang pertama ada Franda untuk pernikahan pertamanya Dan yang kedua ada Ben Kasyavani Pernikahan kedua udah pengalaman ya Sesaat lagi hanya di Gensert Pagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!